Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar Kita udah masuk ke materi baru, jadi di video sebelumnya aku udah bilang kalau materi kita tentang CSS dasar untuk memula udah selesai dan kita masuk ke materi baru Sebenernya ini nggak bisa dibilang materi baru Mungkin bisa kita sepakatin kalau ini merupakan latihan sama-sama kita mengimplementasikan HTML dan CSS menjadi sebuah website Di sini aku mau negasin dulu, karena kita emang baru belajar HTML sama CSS dasar jadi kita belum juga belajar yang namanya CSS yang membuat website itu tampilannya responsif Jadi website yang kita buat ini merupakan website yang tidak responsif tampilannya Kalau misalnya teman-teman nggak tahu apa itu responsif, di video sebelumnya aku pernah jelasin Cuman kalau misalnya males nonton video sebelumnya yang udah pernah ditonton mungkin teman-teman bisa googling aja sendiri maksud dari website responsif itu kayak mana Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan Kita hari ini nggak ngoding, cuman disini aku mau ngasih pengumuman atau pendahuluan tentang materi atau latihan kita di seri video ini Disini aku udah ngebuat desain, ini namanya website Figma, tempat ngedesain website Nah, untuk materi latihannya, aku udah ngebuat desain website yang akan kita buat sebagai lapihannya Nah, website yang akan kita buat itu punya desain kayak begini Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 tampilan yang akan kita bikin sebagai latihan Jadi nanti kita bikin 6 halaman atau non-file.html dan 1 file CSS Jadi kita bikin external CSS Oke, aku zoom in dulu kira-kira kayak begini Disini ada tampilan index, ada tampilan kontak, ada tampilan produk, ada tampilan about us, ada tampilan new arrival dan ada tampilan produk detail Kita fokus ke index dulu Nah, bisa dilihat tampilannya kayak gini Jadi ada Apa sih, kayak link gitu Kalau dipencet dia ke halaman produk Kalau ini dipencet ke kontak, ini dipencet ke new arrival Dipencet ini, pergi ke about us Jadi, sebenarnya Figma ini teman-teman Nggak usah pusingin gimana cara pakai Figma Karena memang kita belum belajar Jadi, aku bisa nampilin gimana cara kerja latihan website kita ini Ini aku ada hasilnya Nah, ini jadi Ini anggap tampilan utama dari website kita nanti yang akan kita bikin Desainnya kayak begini Ini cuma desain aku aja Kalau misalnya teman-teman nggak suka sama desainnya, terserah teman-teman boleh bikin desain sendiri Jadi, sebagai pembahasan latihan, aku pakai desain ini Kalau misalnya teman-teman mau ikuti nggak apa-apa, pakai desain sendiri juga nggak apa-apa Oke, ini indeksnya dan ada link menuju halaman-halaman lain Jadi, kalau di klik dia ini ya link produk dipencet dia bakal pergi ke halaman produk Terus, ini ada link juga di atas nih sama ini produknya Kalau misalnya produk ini pencet muncul ke halaman detail produk yang isinya kayak begini tampilannya Terus, kita bisa mencet link supaya pindah lagi Kita pindah ke about us Nah, muncul tampilan halaman dari about us Terus, kita bisa ke contact, bisa ke new arrival, bisa ke home Jadi, intinya begitu teman-teman Kita akan latihan sama-sama membuat website yang udah aku desain kayak begini Yaudah, kayaknya begitu aja untuk pendahuluan seri latihan kita dalam membuat website Kita membuat website ini sesuai yang udah kita pelajarin semua di materi sebelumnya Yaitu HTML dan CSS Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai Kita ketemu lagi di video selanjutnya